Setelah mengalahkan Nambi, Ranggalawe dikepung pasukan Majapahit dari tiga arah. Di timur ada Kebo Anabrang dan pasukannya, di barat ada Gagak Sarkara dan di utara, ada Mayang Mekar dan pasukannya. Fokus Ranggalawe ke arah timur untuk menghadapi Kebo Anabrang. Pada pertempuran itu, Kebo Anabrang nyaris tewas, namun, Ranggalawe melepasnya, karena dihujani anak panah pasukan Majapahit. Di pesanggerahan, Kebo Anabrang merasa kecewa dan malu telah dikalahkan Ranggalawe. Kemudian, ia bersemadi dan mengadakan perjanjian dengan seorang dari alam gaib, agar bisa mengalahkan Ranggalawe. Dalam pertempuran selanjutnya, Kebo Anabrang tetap saja terdesak oleh Ranggalawe. Ia melulu lari dan sembunyi. Ranggalawe mengejar dan mencari, hingga terlena. Tepat di tepi sungai Tambak Beras, dari balik persembunyiannya, Kebo Anabrang menyerangnya dari belakang. Ia tergelincir dan dibunuh di dalam sungai. Masih tak puas, Anabrang mencaci maki mayat Ranggalawe. Mengetahui hal itu, lembu Sora memperdaya Kebo Anabrang. Sora bilang, ada lintah besar di punggung Anabrang. Anabrang yang gugup, tanpa sadar menghunjamkan keris di tangannya ke punggungnya sendiri. Anabrang pun mati. Kematian itu sekaligus melunasi perjanjiannya dengan seseorang dari alam gaib tadi.